Kesebelasan Persi Kediri akan melakoni laka pekan ke-30 Liga 1 dengan menjamu Persija Jakarta di Stadion Brajaya Kediri minggu sore. Meski berhasil meraih empat kemenangan berturut-turut di pertandingan sebelumnya, namun Persi Kediri tak ingin lengah. Pelatih Kepala Persi Kediri, Divaldo Alves, mengatakan para pemainnya diharapkan bisa segera melupakan euforia kemenangan empat kali berturut-turut dan kembali fokus pada laga-laga selanjutnya, terutama laga melawan Persija Minggu sore. Fisitas fisik sedikit, untuk menaiki intensitas sedikit saja, karena kita tahu mereka suka transisi, bukan suka, itu biasa. Kita cari itu dalam latihan kemarin dan hari ini. Persiapan untuk besok, kita menang mau cari 30 lagi. Mudah-mudahan kita bisa dapat, tapi kita benar ya, Persija yang mau tetap di atas, mau tetap fight untuk juara, tapi tim kita mau fight juga karena kita mau aman dan berjuang yang bawah. Meski ia optimis di laga ini, namun ada yang membuatnya khawatir, yakni soal kondisi fisik para pemain macan putih. Meski demikian, ia telah memberikan waktu istirahat untuk para pemain selesai mengarungi laga kontrapersi Bandung kemarin. Ia juga berharap waktu recovery yang mepet ini bisa cukup untuk memulihkan kondisi pemain agar bisa kembali fit. Dari Kediri, PN Kurniawan melaporkan.